Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 9 Juni 2023 Firman Tuhan diambil dari Masmur 126, ayat yang pertama, akan saya bacakan untuk kita semua. Nyanyian Ziarah Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Shalom, jemaat Tuhan, jemaat gereja Kristen Jawa Bandung. Dan juga mungkin ada simpatisan yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini sedang menikmati berkat-berkat Tuhan. Apabila kita melihat dari Masmur 126, ayat yang pertama ini, ada dua suku kata yang harus kita garis bawahi. Yaitu yang pertama adalah memulihkan, lalu juga yang kedua adalah bermimpi. Memulihkan, berarti ada keadaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya sakit, memulihkan. Berarti sakit, lawannya sembuh. Lalu bermimpi, bermimpi ini tidak berbicara seperti orang tidur lalu bermimpi. Tetapi, menurut saya bermimpi di sini adalah orang yang memiliki cita-cita. Dan dia memiliki pengharapan bahwa di hari-hari kemudian, entah satu tahun atau lima tahun, ia katakanlah bisa sekolah kembali, atau menyekolahkan anaknya, atau memiliki rumah, atau memiliki keluarga, atau mungkin memiliki buah hati. Seperti itulah bermimpi. Jika, Masmur 126 ayat yang pertama ini, disana dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di sini, firman Tuhan berbicara kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan ekonomi kita. Ketika Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Dan yang lain adalah Tuhan memulihkan keadaan-keadaan yang buruk, yang saat ini mungkin ada bersama-sama dengan kita. Dan disana dikatakan bahwa keadaan kita seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Jadi Tuhan memulihkan keadaan kita, pada saat itu kita semua sedang bermimpi. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berdoa. Lalu yang kedua, baca firman. Dan yang ketiga, ini yang juga cukup penting. Yang ketiga adalah memiliki komunitas yang baik. Jadi, langkah baiknya kita setiap hari, setiap saat, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan mungkin yang saat ini belum memiliki komunitas yang baik. Carilah komunitas yang baik. Yang dapat bersama-sama iman kita. Dapat bersama-sama bertumbuh, berkembang. Dan kita juga bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Melalui pujian dan juga dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Alah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Melalui doa dan juga melalui membaca kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga sendiri yang akan memberikan kepada kami semua sebuah komunitas yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pokok doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.